Hai semangat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Nurina Tok Tok disini kita akan Tok Tok atau bicara-bicara mengenai self-sabotage apa ya self-sabotage itu artinya kita merusak diri kita sendiri kok bisa memang ada beberapa kejadian atau beberapa justru karena kebiasaan kita sendiri kita tuh jadi mensabotasi diri kita sendiri gimana itu caranya nah ini saya ketemu artikel dari akun animal life yang akan saya bicarakan atau Tok Tok pada kali ini ya ada tujuh cara kita membuli diri sendiri atau self-sabotage kita tahu yang namanya membuli itu kan gak bagus ya itu pasti akan kena langsung ke mental kita itu pasti akan kena langsung ke pikiran kita tapi kok secara tidak sengaja atau mungkin secara sengaja kita melakukan itu untuk membuli diri kita sendiri untuk self-sabotage diri kita sendiri kok bisa kayak gitu nah ini adalah tujuh cara membuli diri kita sendiri yang mudah-mudahan abis ini kita tidak melakukannya lagi ya yang pertama adalah menunda-nunda contohnya kayak gimana untuk teman-teman yang mungkin lagi kebanyakan berat badan pasti pernah deh kalau ketemu makanan gitu bilangnya gini dietnya mulai besok ah atau Senin aja kita diet sekarang kita makan bakso dulu pernah gak? ayo pernah kan? nah itu adalah salah satu cara kita membuli diri sendiri atau self-sabotage abotage I'm sorry oke terus ada lagi nih perasaan dalam hati bilang gini nanti kalau saya habis main game kalau main game sudah selesai saya belajar ayo siapa yang kayak gitu ya kan? terus ada lagi aduh nanti deh lima menit lagi deh lima menit lagi nih tanggung tanggung ini filmnya lagi bagus koreanya lagi bagus siapa yang kayak gitu ayo kan? nah teman-teman tanpa kita sadari bahwa otak kita itu pinter sekali mencari-cari alasan untuk menunda ya jadi saran saya adalah stop stop terlena sama manipulasi otak kita sendiri caranya gimana? kita harus bangun wake up ya gak usah nunda-nunda lagi kalau kita mau sekarang dia sekarang kerjain gak usah nunda-nunda besok apalagi minggu depan oke cara yang kedua adalah membanding-bandingkan eh lihat deh dia lebih muda tapi udah sukses kok dia bisa cantik kayak gitu ya eh dia dapet itu tuh ih kok bisa ya dia hoki banget ih kok bisa ya dia hoki banget ayo pernah gak ngeliat kayak gitu ngeliat orang sukses terus langsung ngebanding-bandingin ih dia mah enak dia hidupnya begini-begini ih dia mah begini-begini sementara saya kan begitu-begini sementara saya kan begitu-begini pernah gak kayak gitu ayo jangan lagi ya hidup itu cuma satu kali loh jangan sampai hidupmu yang singkat itu habis dengan melihat keindahan hidup orang lain ih rugi banget ya jadi bagaimana solusinya jadi buatlah hidupmu sendiri menjadi indah dalam versi kamu ya jadi kalau ngeliat orang sukses oh dia sukses ya wih hebat loh berarti kalau dia bisa aku juga pasti bisa nah kayak gitu ya teman-teman ya oke selanjutnya adalah nomor tiga mengkritik diri sendiri aduh kenapa ya aku kok introvert banget ya ngomong di depan orang tuh kayaknya gak bisa ya aduh kenapa ya aku kok gak berguna ya jadi orang ya aduh baik kok banget sih siapa yang pernah kayak begitu jangan lagi ya dunia itu memang sudah jahat dan keras biarkan kata-kata di atas datangnya dari orang lain jadi kata-kata itu tuh datangnya dari orang lain bukan dari kita gitu ya jadi maksudnya gimana maksudnya adalah sayangi dirimu dengan mengubah caramu bicara dengan diri sendiri ya kalau tadi kayak kasus pertama kenapa sih aku introvert banget gak bisa ngomong depan orang nah ubah cara bicaranya dengan diri sendiri menjadi begini iya betul saya introvert iya betul saya kalau ngomong di depan orang itu suka malu suka gak enak suka gimana gitu tapi saya mau belajar supaya saya bisa ngomong di depan orang banyak nah kelihatan ya bedanya ya cara ngomong pertama sama cara ngomong kedua tadi ya jadi teman-teman harus biasakan mengubah caramu bicara dengan diri sendiri ya selalu masukkan dalam pikiran kita yang positif positif saja jangan yang negatif oke terus yang keempat yang keempat kalimatnya adalah aduh aku gak layak kalau misalnya mohon maaf untuk teman-teman yang masih belum punya pasangan jangan pernah bilang aduh kayaknya aku gak layak deh dapet pasangan ya kan terus ada lagi yang bilang aku tuh sebenarnya gak layak istirahat aku tuh belum sukses atau ada lagi yang bilang aku tuh gak layak disayang teman-teman kadang nih hal-hal positif gak bisa masuk dalam diri kita karena kita sendiri menutupinya jadi bagaimana jadi terima setiap hal positif di hidup kamu mulai membuka diri dan masukkan dalam otak kamu bahwa kamu layak you deserve it ya jadi mulai sekarang jangan pernah bilang aduh aku gak layak aduh aku begini aku gak layak begitu gak pantas kayaknya aku sukses gak boleh begitu oke belajar ya untuk tidak begitu lagi ya dan sekarang kita masuk ke nomor 5 nomor 5 adalah mencoba mengontrol semua hal tuh kenapa ya orangtuaku jahat kenapa ya cuaca jelek banget ihh kenapa ya panas banget nih kenapa ya jalanan macet padahal kan aku harus buru-buru ke kantor aku udah kerja keras tapi kok hasilnya masih begini atau harusnya dia yang minta maaf nah ini teman-teman kebetulan nih kebetulan ada dua atau cuma dua hal yang bisa kamu kontrol yang pertama adalah pikiranmu dan yang kedua adalah tindakanmu ya jadi jangan mengontrol orang lain kenapa orang itu jahat sama aku kenapa cuaca panas banget kenapa begini kenapa begitu ya kita harus mengontrol pikiran dan tindakan kita sendiri jadi kita harus belajar mensyukuri sisanya yang lain kita harus belajar mensyukuri yang lain hal-hal yang tidak bisa kontrol itu paham ya oke yang ke enam adalah nurut sama rasa takut aku gak mau mulai bisnis takut gagal aku gak mau bikin konten takut di judge sama orang tau sendiri netizen kan mulutnya begini begini ya atau aku gak mau ngobrol sama orang itu aku kena orang baru disini tapi aku gak mau ngobrol sama orang itu aku takut gak diterima ya teman-teman kalau misalnya kamu lagi sedih gak apa-apa nangis nangis aja gak apa-apa kalau kamu lagi capek it's okay to take a break gak apa-apa untuk istirahat ya tapi kalau takut jangan jangan nurut jangan takut kalau kamu merasa takut lawan gitu ya kalau kamu mau memulai bisnis terus ada yang ada dalam kotak kamu adalah aduh aku takut gagal hey kalau kamu otaknya selalu takut gagal takut gagal dan akhirnya gak mulai gak tidak mulai berbisnis tidak mulai berbisnis kapan kamu tahu bahwa kamu gagal ya kan emangnya kamu udah pernah sukses sampai kamu sampai takut gagal kayak begitu ya coba aja gitu ya jangan pernah nurut sama kata takut oke yang ketujuh adalah perfeksionis kalau kamu gak lagi buta karena jatuh cinta gak ada satu orang yang sempurna di dunia ini ayo siapa yang perfeksionis ini ya aku kasih resep buat kamu yang perfeksionis yang pertama buat rencana yang kedua lakukan sorry yang kedua lakukan yang terbaik yang ketiga buat kesalahan secepat mungkin yang keempat evaluasi kesalahan cari solusi dan yang kelima adalah ulangi terus dari nomor satu tadi ya jadi it's okay not to be a very perfect person in the world karena memang gak ada orang sempurna di dunia ini ya jadi gak usah takut tidak usah membuli diri kamu sendiri oke nih saya mau kasih fun fact yang berhubungan dengan ini ya fun factnya adalah memang ada orang yang gak suka kamu pasti ya bukan memang ada ya memang ada orang yang benci kamu memang ada orang yang berharap kamu untuk gagal ya tapi ya sudah lah biarkan mereka menjadi tokoh sampingan dalam cerita hidup kamu ya kamu pemeran utamanya loh bukan mereka mereka yang bikin apa mereka yang kepengen kamu gagal itu bukan pemeran utamanya mereka mereka cuma pemeran pinggiran pemeran sampingan dalam hidup kamu kamu pemeran utamanya ya jadi setiap orang punya tugas di dunia untuk menyayangi dirinya sendiri ya kan nah lakukan deh tugas kamu sayangi diri kamu sendiri gak usah melakukan hal-hal yang bisa membuli diri kamu sendiri yang bisa self apa namanya distract diri kamu sendiri ya oke bahasan saya sudah sampai di akhir teman-teman yang tadi masih belum paham saya ngomong apa ya coba diulang lagi dari awal dan kalau bermanfaat saya sarankan adalah ambil buku ambil pensil atau pena dicatat teman-teman jadi kapanpun teman-teman mau baca yaudah tinggal baca lagi tinggal merefresh lagi apa omongan saya tadi oke sekian dulu nurina talk talk kali ini insyaallah kita bertemu lagi dalam konten saya berikutnya mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan bisa memberikan banyak hal positif pada diri teman-teman semua baik kita berpisah dulu sementara ya oke sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaudah selamat menikmati